Satgas di MMD Reguler 110 mendatangi salah satu warga ngelambangan yang berprofesi membuat kurungan perkutut. Di sana mereka belajar proses pembuatan sangkar burung tersebut. Mulai dari cara membelah bambu, memasah, hingga membentuk lingkaran dan menganyam sangkar. Mereka mengaku mengalami kesulitan dalam mempraktekan cara pembuatan sangkar burung milik Mbah Badri. Sebab selain peralatan yang digunakan manual, diperlukan tingkat kesabaran tinggi. Bahkan untuk membuat satu kurungan, diperlukan waktu seharian. Sebab selain rumit, pembuatan sangkar burung tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Kebetulan tadi, Pak Kasun ngelambangan ini bercerita pada saya, kalau di sini ada rumi industri kurungan sangkar burung perkutut. Di tempatnya Mbah Badri. Tadi gimana, Pak, kesan-pesan pertama yang ingin belajar buat kurung? Kalau kesan saya, ya sulit bagi saya. Karena kendalanya yang di alami Mbah Badri dan saya sendiri peralatannya masih manual dan alami tradisional. Belum ada peralatan yang modern untuk membuat kurungan ini. Menurut Satgas, membuat kurungan perkutut merupakan satu kesulitan tersendiri bagi mereka. Namun setidaknya mereka memahami bagaimana proses pembuatan sangkar burung perkutut tersebut. Dari Bojonegoro, Tim Liputan TVKU melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.